Selamat makan, bismillahirrohmanirrohim Selamat makan, bismillahirrohmanirrohim Bismillah Hmm, asli enak banget Bismillahirrohmanirrohim Hmm, supnya enak banget Bismillah Wow Halo semuanya, aku Sila Balik lagi ke Youtube channel aku Jadi video ini spesial banget Karena ini adalah segmen baru di Youtube channel aku Yaitu Catering Sehat Jadi nanti aku bakalan cobain berbagai macam jenis catering Catering for diet, healthy catering, atau vegan catering Dan aku mau tes apakah itu worth untuk membantu menurunkan berat badan Nah, untuk episode pertama hari ini Aku udah pesen catering dari Kisadilas Kitchen Untuk 5 hari ke depan, just for lunch Karena biasanya ada yang paketan lunch, dinner, atau dua-duanya lunch and dinner Tapi aku cuma pesen untuk yang lunch doang Nah, sebelum aku cobain ke menu lunch hari pertamanya Aku udah timbang berat badan aku tadi pagi Jadi ini dia Timbangan aku, berat badan aku itu 43,25 kg Terus lingkar pinggang aku 69 cm Dan lingkar perut aku 62 cm Nah, untuk disclaimer nih guys Saat ini aku masih untuk maintenance berat badan aku Jadi kalau misalkan di hasil akhirnya nanti aku turun berat badannya itu bonus Nah, untuk hasil akhirnya dan review dari cateringnya Bahkan aku taruh di akhir video Jadi pastiin buat kalian nonton sampai akhir Oke semuanya Jadi aku mau ambil makanannya Lunch hari pertama Tadaaa Ini dia lunch hari pertama dari Kisadilas Kitchen Nah, menu lunch hari pertama ini ada Spicy and Buffalo Chicken Wrap Plus veggie Jadi ini ada model kebab gitu Terus ini ada Sunny Side Up Egg Ada telur mata sapi Terus ini sayur-sayurannya Dan ini dapet puding sebagai dessertnya gitu ya Langsung aja mari kita makan Ini dalamnya itu ada sayur-sayurannya Salatnya terus ada ayamnya juga Selamat makan Bismillahirrahmanirrahim Jadi Ini tortilanya Yang model lembut gitu Nggak kayak kebab Yang agak garing Terus Dalamnya ini tuh Rasanya rada manis Ayamnya juga Gede-gede potongannya Lihat guys Seladanya Agak kurang bersih ya Nih maaf ya Tuh Kelihatan nggak sih Kayak item-itemnya gitu Item-item kebakar gitu Apa dibakar ya Yaudah kita makan aja ya Bismillah Jadi untuk makanan hari pertama ini Semuanya aku suka Enak Chicken wrapnya juga Enak Terus Dalamnya agak manis gitu Walaupun namanya spicy And buffalo chicken wrap Tapi menurut aku Nggak ada manis-manisnya Terus telurnya juga Enak Nggak dipakain garam pun Tetap enak Dan side dishnya juga seger Fresh Saladnya fresh Cuman tadi aku agak bingung Seladanya itu Agak item-item Kayak kebakar gitu Apa emang dibakar Atau gimana Aku nggak tahu Terus Pudingnya juga enak Nutri gel Tapi nggak dipakain gula Jadi rasanya plain Nggak ada rasa sama sekali Terus ditambahin topping Chia seeds Udah itu aja Untuk hari pertama Aku suka Jadi sampai ketemu di Hari kedua Oke guys Jadi ini udah hari kedua Aku catering Dan menu hari ini tuh ada Healthy beef bibimbap Korean food Ini dapet Telur mata sapi Terus ada sausnya juga Ada selada Dan nasinya Pake nasi merah Terus ini ada Dagingnya Ada sayur-sayurannya juga Jadi langsung aja Mari kita makan Saat makan Bismillahirrahmanirrahim Oke jadi aku udah Selesai makan Selesai makan hari kedua Menunya enak Aku suka Tapi sayangnya Dagingnya sedikit Tapi sayurannya juga sedikit Aku kira kan karena menu diet gitu ya Jadi dagingnya emang sengaja Didikitin Tapi ternyata sayurannya juga sedikit Cuman sausnya tadi enak Nasinya juga lumayan Karena aku Sebenernya kurang suka nasi merah Tapi Tadi yaudah Aku makan aja lah Terus Pudingnya Tadi dapet puding Rasa leci Kayak kemarin juga Nggak dipakain gula Jadi plain rasanya But so far Hari ini enak Yeay Sekarang udah hari ketiga Aku catering Dan menu hari ini ada Tadaa Ini Crispy Lemon Pepper Chicken And Potato Jadi Ada selada Ada Salatnya juga Tuh ada salatnya Terus ini Potato-nya Kayaknya direbus ya Terus ini Pepper Chicken-nya Jadi Aku baca di Instagram-nya Dilumurin Pakai oatmeal Dan Pakai Lemon Sauce Khas Kisadilas Kitchen-nya Terus Sama ini Dessertnya Puding Eh agar juga Pakai chia seeds juga Langsung aja Mari kita makan Ini kentangnya Lembut sih Enak Ini chicken-nya Guys Bismillah Asli Enak Asli Enak Enak Kayaknya Ini Jadi Bener Favorit Aku Ini Dapat Lemon-nya Juga Aku Persimbul Ke Ayam Sama Kentang Ya Up Absin' Aku udah selesai lunch hari ketiga, menu hari ini the best banget, aku suka banget dibandingkan dua hari yang lalu. Ini favorit aku kayaknya, ayamnya enak banget, rasa makan junk food kayak makan KSC tapi in a healthy way, bumbunya manis, setelah ditambahin perasaan lemon juga jadi lebih keluar gitu rasanya. Dan sisa dua hari lagi guys, semoga ada hasilnya. Jadi sampai ketemu di hari keempat. Sekarang hari keempat, menu hari ini ada, tadaaaah! Ini simpel banget, cuma ada satu menu, itu tom yum. Ini aku dapet soupnya, udah aku tuang ke wadah. Terus ini ada dessertnya, sekarang puding gitu warna ungu sama pake chia seeds juga kayak kemarin-kemarin. Di Instagramnya sih tulisannya with brown rice, tapi ternyata yang dateng nasi merah, tapi gapapa. Ini ada sayuran tom yumnya. Langsung aja mari kita makan! Aku mau cobain soupnya dulu guys. Bismillahirrohmanirrohim Hmm, soupnya enak banget. Jujur seger banget ini. Aku suka. Oke, jadi tom yumnya cuma ada lima bahan. Ada basho, Terus ada basho ikan. Ini ada krep stick. Terus ada jamur. Sama ada sawi putih. Langsung aja kita makan! Bismillahirrohmanirrohim Dimanikan! Sub indo by broth3rmax Alhamdulillah makanannya udah habis Tinggal satu hari lagi Menu hari ini enak Kuah tom yumnya seger Tapi aku gak bisa nge-review banyak Karena menunya emang cuma satu doang Jadi kalian pastiin nonton sampai akhir video Karena di akhir aku bakalan kasih tau Hasil berat badan aku gimana abis catering ini Sama aku mau review cateringnya juga Secara keseluruhan Jadi tonton terus sampai akhir video Akhirnya sekarang udah hari terakhir Hari kelima aku catering Dan sekarang menunya enak banget Ada nasi liwet sama ayam bakar madu Dan biasa dessert with chia seeds Langsung aja mari kita makan Wow baunya aja udah enak banget Nih kita cobain dulu ayamnya Bumbunya gimana Dipakein si same seed juga Apa sih wijen Bismillahirrohmanirrohim Enak Tapi rasa kecapnya Atau madunya Kurang berasa menurut aku Sekarang cobain nasi liwetnya Bismillah Wow Daun kemangnya berasa banget Harum jadinya Aku tim gak suka kulit Aku tim gak suka kulit Jadi kulitnya mau aku pinggirin Kalian tim suka kulit Atau enggak Komen di bawah Wee Ternyel O Ternyel Ternyel Propagno Ternyel 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke jadi waktunya aku kasih tau hasilnya guys Jadi selama 5 hari aku catering sehat kemarin Aku berhasil turun 2 kg Dari 43,25 kg Sampai sekarang ke 41,10 kg Wow itu di luar ekspetasi aku banget Karena seperti yang udah aku bilang di awal video Aku itu lagi maintain berat badan Jadi aku gak nyangka bisa turun berat badan aku Bahkan sampai 2 kg Terus lingkar pinggang dan lingkar perut aku Juga berkurang 1 cm Jadi ini dia before afternya Selama catering aku juga tetap jaga pola makan aku Dan juga aktivitas seperti biasa Kalian bisa cek di description box Untuk menu makan selama aku catering Dan juga olahraga yang aku lakuin Untuk cateringnya sendiri Ini tuh balance diet Jadi bukan diet mayo atau diet keto Walaupun beberapa menu itu plain Gak dipakein garam gak pakein gula Tapi ini tuh balance diet Jadi untuk 5 hari catering just for lunch Itu harganya 225 ribu Jadi menurut aku ini affordable banget Dibandingkan catering sehat lain yang udah aku survey Itu kebanyakan harganya di atas 300 ribu Jadi ini tergolong murah Terus yang kedua Kelebihannya adalah makanannya enak Masakannya enak dan bervariasi Jadi ada Indonesian food Ada Western food Ada Korean food juga Menu favorit aku itu yang hari ketiga Yang crispy lemon pepper chicken Karena itu bener-bener enak banget Favorit aku banget Terus pengirimannya juga cepet Aku gratis ongkir ke Jakarta Jadi sekitar jam 11 jam 12 siang itu Udah sampe makanannya ke rumah Jadi aku bisa makan tepat waktu Cuman kekurangan dari Kisah di last kitchen ini Yang pertama dia itu gak nampilin Nutrition factnya Jadi gak ada informasi terkait Berapa kalori tiap menunya Berapa gram proteinnya Dan sebagainya itu gak ada informasinya Terus yang kedua Adminnya itu agak slow respon Aku pernah gak dibalas sampe 2 hari Untungnya aku sabar Jadi yaudah aku tunggu aja Sampai adminnya balas Tapi segitu doang kekurangannya Menurut aku overall Ini tuh bintang 4 Jadi worth banget untuk dicoba Karena udah terbukti Hasilnya sendiri di aku Jadi kalian bisa Ikutan juga cobain Catering sehat di kisah di last kitchen Kalian bisa cek instagramnya disini Sekali lagi nih bukan promosi ya Karena aku beli semuanya Pake uang aku sendiri Jadi segitu dulu video Catering sehat episode 1 Jangan sampe kalian ketinggal Untuk episode-episode selanjutnya Dan jangan lupa untuk subscribe Youtube channel aku Bye 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 bye